Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video terakhir kita di tahun 2021 ini jadi saya benar-benar berterima kasih banget buat teman-teman yang udah ngikutin channel ini dimanapun kalian berada saya ucapkan terima kasih karena kalian saya jadi makin semangat dalam membuat konten di channel ini ya semoga di tahun depan kita bisa diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya dan semoga di tahun depan channel ini bisa dapat makin berkembang jadi saya butuh support dari teman-teman thank you banget ya oke di video terakhir kita kali ini saya akan merangkum dari semua yang saya review selama setahun ini menjadi 7 SAF Rider Terbaik Versi Umam Khan ini adalah versi saya sendiri kalau teman-teman punya versi sendiri bisa tulis di kolom komentar oke dan ini saya akan mengurutkan dari yang terendah sampai SAF yang paling bagus menurut saya oke kita mulai di posisi ke 7 di posisi ke 7 ada SAF Grand Zio oke saya memasukkan SAF ini ke jajaran list terbaik karena apalagi kalau bukan detail yang benar-benar perfect walaupun ada beberapa bagian yang gak sama dengan aslinya tapi dengan adanya detail-detail dari figur ataupun dari 20 rider di tubuh SAF ini sudah menunjukkan bahwa SAF benar-benar serius dalam membuat figur yang satu ini untuk artikulasinya juga cukup lumayan memadai karena gak begitu ribet seperti Zio Oma ataupun Oma Zio yang ada jam di bagian belakangnya itu ribet banget nah untuk warna dan proporsi SAF Grand Zio ini jangan diragukan lagi keakuratan warnanya yang cukup membuat figur ini menjadi yang terbaik di tahun 2021 untuk harga Grand Zio tergolong aman sampai sekarang ya harganya itu dari rilis hingga ready sekarang ini masih berkutat di 1,5 juta ya itu sudah cukup lah buat para pencinta Kamen Rider Zio dan moga aja ini gak bakal naik-naik lagi ya oke sip kita next di posisi ke-6 ada Satria Bajah Hitam oke sayang banget saya harus meletakkan di posisi ke-6 karena isu dan juga memang benar-benar faktanya sih oke kita ke positifnya dulu hal positifnya ini adalah suatu inovasi terbaru dari Bandai karena SAF kali ini memasukkan unsur karet agar berupa seamless gitu lah jadi kayak ada seamless di bagian sendi-sendinya jadi keakuratannya itu memang benar sangat bisa dibilang baik ya bisa dibilang perfect lah ketimbang versi SAF Renewal yang terdahulu proporsi, warna, jangan diragukan lagi ditambah lagi detail di setiap persendiannya yang dibikin seperti seamless membuat figur ini menjadi tampak nyata seperti filmnya oke jadi untuk kelewesan artikulasinya pun juga jangan ditanyain lagi ini sudah terbaik dari yang terbaik lah pokoknya mau diposein kayak gimana pun ini tetap bakalan jadi pose yang ciamik apalagi ini adalah rider pengenang masa kecil kita para bapak-bapak yang sekarang sudah menjadi bapak-bapak sih oke di sisi lain yang menjadi hal negatif di figur ini adalah yaitu bahan seamless yang diciptakan oleh Bandai tersebut banyak sekali yang mengalami keretakan ataupun robek di sela-sela artikulasinya di sisi lain juga bagian shoulder kiri dan kanannya itu terlalu kecil tidak sama seperti di filmnya dan ya itu sangat disayangkan sekali sih ya hanya itu aja yang menjadi isu hangat di SAF satu ini tetapi semua itu teratasi dengan munculnya 3D Party ya yang pastinya harga dari 3D Party ini cukup lumayan mahal dan ya kita harus ngeluarki duit lagi kan buat beli 3D Party ini oke nah untuk SAF Kamen Rider Black Scene Kocok Soho ini harganya cukup bersahabat yaitu sekitar 850 ribu hingga 1 jutaan ya cukup murah untuk menebus masa kecil kita yang satu ini oke kita next di peringkat kelima ada SAF Guard Kamen Rider Zero One Metal Cluster Hopper nah warna silver yang terbaik menurut saya adalah si metal cluster ini silver metallic dan ini bener-bener cocok banget sama warna dari metal cluster untuk warna silvernya ini yang terbaik lah pokoknya oke jadi tetap yang menjadi alasan dari SAF ini adalah enak aja kalau di foto-foto apalagi kalau di pose-pose ini masih cukup lumayan gahar ya gaharnya itu berasa banget dan dapat banget lah pokoknya untuk aksesorisnya ini cukup lumayan banyak ya walaupun ada beberapa part yang gak dapet kayak pedang kalibernya tapi gak masalah sih nah yang menjadi hal yang sangat disayangkan adalah ukuran kepalanya yang kurang lebar dan body corenya yang tetap menggunakan punyanya Zero One dimana seharusnya metal cluster ini menggunakan kostum yang berbeda dari Zero One pada dasarnya karena kalau kita lihat itu kostum dari Zero One ini kayak jaket kulit gitu aslinya bukan corak pattern seperti Zero One punya tapi tak menutup kemungkinan untuk SAF 1 ini banyak banget peminatnya banyak banget peminatnya jadi orang-orang pada seneng banget untuk moto si Zero One ini karena memang bener-bener bagus sih dan juga ganteng kalau di pose-posein nah untuk artikulasinya ini bisa dibilang lebih baik ketimbang lini Zero One yang lainnya kayak Naki kemarin yang Proto Zero One yang pertama itu form pertama di movie itu itu sikunya bener-bener gak bisa digerakin tapi kalau metal cluster ini masih lumayan oke lah untuk sikunya nah untuk harga dari metal cluster ini cukup lumayan stabil dia gak turun-turun hingga sekarang jadi masih berkutat di harga 1,5 sampai 1,6 jadi dia gak turun banget dan juga gak naik banget jadi buat para pecinta warna silver ini adalah item yang sangat wajib banget untuk di koleksi karena metal cluster ini adalah warna silver yang terbaik menurut saya ya bener-bener keren sih oke kita next di posisi keempat ada SAF Iguad Kamen Rider Saber Dragonic Knight saya menyimpan ini di urutan keempat karena ini memang bener-bener keren aja sih figur yang satu ini secara pribadi membuat saya tertarik dengan keindahan dari detailnya ya aura ksatria yang sangat berasa sekali dan rider ini memang bener-bener sangat karismatik banget lah oke kita kembali ke topik SAF nya kenapa Dragonic masuk ke list yang keempat di kali ini yang pertama detailnya ini sudah dipastikan mirip dengan aslinya sayang banget kalau si metal cluster tadi body core nya itu body core asli punya dia mungkin dia deh ada di urutan keempat ini nah untuk penempatan ataupun penambahan stiker di WRB nya ini membuat figur ini menjadi sesuatu yang bisa dibilang itu didengar oleh Bandai lah karena kemarin-kemarin kita berkeluh kesah kenapa Bandai menghilangkan stiker di setiap SAF nya untuk artikulasinya ini jauh lebih baik dan jauh lebih oke ketimbang si jauh Dragon itu sudah pasti kan karena Dragonic Connect ini untuk pose-pose kayak gimana pun untuk berdiri cool nya aja ini udah fotogenik banget kalau dipotoh oke yang menjadi kelemahan ya itu tadi semua series di kameranya Cyber itu SAF nya dia tidak memiliki pad dia tidak memiliki pad tangannya itu yang menjadi kelemahan dari SAF dari lini kameranya Cyber ini tapi semua itu terobati karena Dragonic menurut saya adalah Kamer Rider yang keren banget itu menurut saya pribadi selain itu ini figur yang rekomendasi banget untuk dibeli karena satu hal yaitu adalah dia cukup lumayan murah jadi dia gak semahal metal cluster tadi harganya itu ya sekitar Rp 1.300.000 bahkan yang lebih mahal Rp 1.500.000 tapi saya lebih sering melihatnya itu di harga Rp 1.300.000 ya murah banget sih ini oke Dragonic ini adalah item yang sangat wajib untuk di koleksi terutama buat para pecinta knight gitu lah oke kita next berikutnya di posisi ketiga ada SAF figure Shadow Moon Shinko Choseho saya beri dia di posisi ketiga ketimbang Black karena pertama selain Shadow Moon lebih keren kualitas SAF nya juga lebih bagus ketimbang Black SS ya bener karena si Black SS ini kan sudah banyak sekali dicemoh orang kan makanya si Shadow Moon ini jangan sampai juga dimaki-maki semua orang hingga saat ini tidak ada atau lebih tepatnya belum ada isu untuk figure yang satu ini dia sama juga kayak Black kemarin dia menggunakan inovasi yang sama dengan Black yaitu artikulasi semi seamless jadi artikulasinya itu gak kelihatan ditutupi oleh bahan karet gitu dan ini lebih aman ketimbang punyanya si Black yang rapu dan juga gampang retak si Shadow Moon ini jauh lebih bagus bahannya ketimbang si Black punya selain itu aksesorisnya ini yang bener-bener banyak banget seperti dia mendapatkan celana cadangan yang bener-bener sangat membantu sekali untuk membuat pose-pose yang bagus-bagus dan juga ekstrim oke disini Bandai memperhatikan resiko dan juga memberi solusinya terus untuk fitur di kakinya ini juga membuat Shadow Moon semakin keren kalau dipose-in saat berjalan jadi di bagian kakinya itu bisa diputar kan itu yang membuat si Shadow Moon ini adalah satu-satunya SAF yang bisa dipose-in berjalan tanpa harus pakai stand tanpa harus pakai glutec dan juga tanpa harus pakai kawat lah pokoknya tapi ini mantap banget sih nah harganya ini sekarang cukup murah dan sepertinya akan menyusul Black SS di tahun depan ya sekarang harganya itu sekitar 1 juta ke atas ya 1 juta sampai 1 juta 300 lah paling mahal ya cenderung semakin turun lah kita lihat tahun depan pasti bakalan murah banget Shadow Moon ini pastilah jadi buat para pencinta Satria Bajah Hitam Shadow Moon dan Black mumpung masih murah-murahnya ayo buruan disikat sebelum tiba-tiba naik secara mendadak oke kita next posisi kedua ada SAF figure Kamen Rider Dark Kiva Sinkocoseo apalagi kalau bukan kegagahan dan detail yang sangat aduhai dari figure ini warna merah marun dan bawaan dari Dark Kiva ini memang keren secara natural ditambah lagi disini SAF berhasil membuat figure ini menjadi tampak lebih keren dan juga lebih gagah ketimbang SAF zaman dulunya proporsi dan artikulasinya lebih tepatnya ini walaupun dalam bentuk kemegahan desain yang seperti ini artikulasinya itu masih tetap enak di posein ya jadi itu kalau di posein kayak gimana pun SAF Dark Kiva ini masih bisa mengatasinya lah walaupun dengan part-part yang ataupun dengan armor yang menjumbai seperti itu kalau untuk pose dia gak kalah keren lah pokoknya sejauh ini belum ada yang mengeluh masalah tentang figure ini oh iya satu lagi dia juga menggunakan jubah berbahan kain karena ini Sinkocoseo sudah pasti menggunakan kain nah kelemahannya mungkin di kainnya sih kalau pengen pose-pose atau pengen terlihat estetik ya kita juga harus pandai mengolah nah yang menjadi kelemahan dari SAF Igor kamera Dark Kiva Sinkocoseo ini adalah dia adalah item reguler sebenarnya bukan itu sih yang menjadi kelemahannya yang menjadi kelemahannya adalah harganya yang mahal oke untuk item reguler seperti ini kenapa harganya mahal banget itu masih menjadi perdebatan hingga sekarang karena memang ya sebenarnya harusnya itu Dark Kiva Sinkocoseo itu dirilis secara pibandai aja kan karena memang harganya yang mahal dan setara dengan pibandai pada umumnya oke dan yang menduduki di posisi pertama versi saya adalah SAF Igor Kamen Rider Kiva Emperor Sinkocoseo ya ini adalah item yang sangat hot sekali dari awal dia muncul di Tamashii Nation tahun 2020 silam dan dirilis beberapa bulan yang lalu untuk desain dari Kamen Rider Kiva Emperor ini ini kita bisa sepakati bahwa ini adalah Kamen Rider yang keren banget dan layak banget untuk di koleksi kalau ada figurnya dan sekarang sudah ada figur versi Sinkocoseo nya jauh lebih menawan, jauh lebih akurat ketimbang yang versi old nya punya sudah jelas itu pasti nah disini warna emasnya itu benar-benar kinclong banget dan disini proposinya badannya ini jauh lebih mantap dari versi old itu tentu dan yang membuat SAF ini menjadi SAF yang cukup banyak digemari adalah karena dia adalah Final From sudah pasti itu karena banyak sekali di luar sana para kolektor yang mengkoleksi Final From nah disisi lain Kiva Emperor ini memang sangat keren sekali saya nggak bisa berkata apa-apa lagi dia sama seperti Dark Kiva tadi dia keren hanya saja berwarna emas untuk detail dan untuk warnanya ini memang benar-benar wah badabes banget lah untuk figure yang satu ini untuk artikulasinya nah untuk artikulasinya ini si Kiva Emperor walaupun dengan gimmick dan juga dengan detail yang seperti ini dia bisa dipostain kayak gimana pun bahkan dia bisa dipostain jongkok yang tangannya menyilang kayak gini pun juga dia bisa sebenarnya ya sayangnya saya belum sempat buat foto-foto dia lah dan di luar sana banyak sekali foto-foto yang keren yang memang benar-benar fotogenik banget lah si Kiva Emperor ini sudah pasti bisa dipastikan ini adalah item yang sangat hot hingga sekarang karena baru-baru banget rilis dan sangat benar-benar banyak dicari oleh para kolektor nah untuk harganya ini cukup lumayan murah sekarang ya cukup lumayan murah saya nggak salah ngomong karena harganya itu harga PO nya itu Rp1.800.000 dan sekarang ready ada yang harganya Rp1.700.000 dan juga ada yang jual Rp1.600.000 gitu lah dan apakah figure ini bisa semahal Hyperkabuto pada suatu hari nanti karena Hyperkabuto pun juga patternnya seperti ini awalnya dia rilis terus turun bentar lalu dia tiba-tiba naik dan hingga sampai Rp5.000.000 sekarang oke apakah si Kiva Emperor bakalan menyusul Hyperkabuto seperti tadi kita lihat nanti oke lah jadi itulah 7 figure yang terbaik di tahun 2021 ini versi saya sendiri kalau versi kalian apa? tulis di kolom komentar ya nah jadi segini dulu video kita kali ini jadi thank you thank you thank you buat teman-teman semua yang udah support channel ini dari kecil hingga sampai seperti ini ya semoga channel ini bisa berkembang dan semakin bisa menginspirasi teman-teman mungkin tahun 2022 saya akan lebih fokus ke membuat seasonernya saya pengen membuat sesuatu tidak hanya review-review aja tapi saya ingin membuat sesuatu semoga kalian bisa terima video-video saya di tahun 2022 nanti dan saya mohon supportnya buat teman-teman untuk subscribe channel ini untuk share video-video saya agar teman-teman kalian bisa keracunan dan agar channel ini bisa berkembang dan juga bisa memberikan inovasi ataupun informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua oke nah saya akhiri video kali ini saya Umam pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tahun 2022 sub indo by broth3rmax